Assalamualaikum sob wah ini cocok juga nih sob buat ide kue lebaran rasanya tuh manis kenyal ya dan luarnya tuh coklat pasti anak-anak suka nih yang kayak gini nih wajib dicobain ya buat ide isi toples lebaran oke langsung aja simak cara buatnya disini ada gula merah 1,5 potong ya jadi gula merahnya nih kita sisir dulu sisir halus nah setelah disisir kita mau masak kemudian kita tuang air dan 1 sendok tepung tapioca 1 sendok makan kita ambil dari resep tapioca yang ada satu gelas ini terus kita aduk kita larutin dulu nah selanjutnya kita masak kita aduk-aduk sampai gula merahnya larut dan ini airnya mengental karena ini kan ada tepung tapioca nya jadi dia bakalan kental ini udah mulai mengental terus aja diaduk lebih cepat oke ya sampai ngental kayak gini kita matiin kompor dan ini kita masukin tapioca nya dalam mangkok selanjutnya panas-panas langsung dimasukin ke tapioca selanjutnya kita aduk ya aduk dengan tapioca yang kering ini sampai dia bisa dipulung ini boba dengan metode seperti ini jadinya boba nya ini gak keras jadi boba nya itu tetap empuk walaupun dalam keadaan dingin ini tekniknya ya ini gak perlu kita ulenin cuma kita balik-balik aja seperti ini sampai si adonan ini bisa dipulung nah ini kalau udah gak panas bisa pakai tangan aja biar bisa dirasa gitu loh udah bisa dipulung apa belum dengan cara seperti ini karena kalau dipegang gini kan berasa tuh ya wah ini udah apa belum gitu oke sampai ke campur rata yang keringnya ini udah kecampur dengan adonan yang basah ya ini langsung aja kita pulung jangan terlalu di ulenin ini kalau di tangan masih terasa lengket bisa aja sih di kita olesin dengan tapioca sedikit kita pegang aja sedikit tepung tapioca kayak gini terus kita comot dan kita pulung kondisinya memang agak sedikit lengket tapi gak apa-apa nanti di pulung begini dia akan gak lengket juga nah ini ukurannya agak besar jadi bukannya boba yang buat minuman tapi ini boba untuk candy atau permen ini permen boba ukurannya segitu kita pegang aja tangan dengan tapioca sedikit supaya gak nempel di tangan terus kita pulung langsung kayak gini dia dengan sendirinya langsung ngebentuk bulat nah tuh kayak gini aja wah jadinya banyak juga nih iseng-iseng jadinya banyak juga nih ini langsung kita rebus ya di air yang udah mulai mendidih langsung aja kita masukin boleh kita masukin satu-satu begini tujuannya biar gak pada nempel airnya gak usah terlalu mendidih banget ya ini bakalan jadi boba candy atau permen boba kita gelundungin aja nanti langsung diaduk supaya gak pada nempel kalau udah pada masuk nih kita gelundungin dulu disini oke ini langsung kita ini pisah-pisahin kita aduk dikit supaya jangan jangan nempel nah ini kita masak sampai semuanya naik ya naik ke atas permukaan dan setelah naik kita tunggu ya 5 menit sampai dia membentuk kayak kaca sampai benar-benar mateng baru kita angkat oke sup wah ini udah mateng nih udah ada lapisan kaca dan ini memang udah 5 menit setelah mengapung kemudian kita bilas ya dengan air biasa ini kita tirisin dulu disini oke langsung kita bilas dengan air biasa ini tujuannya biar dia gak pada nempel ya nah jadi nanti dia tetap bisa tetap gak lengket aduk-aduk ini dengan air dengan air tuh ya jadi bagus tuh gak nempel dia kalau udah dicuci gini gak nempel tinggal kita lapisin dengan macem-macem rasa dengan coklat dengan taro green tea pokoknya macem-macem ini jadi bubble candy wah mantep lah pokoknya ini ide bisnis yang oke banget nah ini kita pisah-pisahin dan kita akan bentuk nih kita lapisin maksudnya ya selanjutnya kita akan steam dulu ini ada coklat batangan ya coklat DCC kita akan cairkan caranya kita potong-potong dulu terus kita steam ini di bawahnya air panas ya kemudian ada panci lagi yang kita jadikan untuk men-steam sehingga nanti coklatnya ini mencair oke setelah coklat DCC nya mencair kita matikan kompor taro sini ya jadi ini ada boba yang sudah kita buat ini kita akan masukkan ke dalam DCC kita masukkan aja dulu oke kita coba masukkan ini segini dulu ya kita aduk nah ini udah kebalut semua dengan coklat dengan coklat DCC ya jangan saya pada nempel nah selanjutnya ini kita kasih coklat bubuk atau susu susu coklat bubuk susu bubuk coklat susah amat ngomongnya itulah ya ini susu coklat bubuk mereknya di belakang udah ini kita masukkan kesini kita ambil satu satu kita masukkan ke susu bubuk coklat jelasannya jadi enak banget oke kita coba segini dulu ini masih ada ya ini kita aduk caranya kita puter nah ya tuh wow mantep nih ini nempel semua coklat bubuk nempel kemudian ini juga udah dilapisin dengan dcc ya ini bagus banget jadinya wow ya hmm enak banget ini boba dibuat seperti ini enak sekali ya melebihi daripada permen ini dan disini bang sobat mau kasih ide bagaimana kemasannya biar kelihatannya premium gitu kan ini bang sobat kasih ide pakai toples kecil ini dari plastik toples nya ini ada dijual di toko plastik atau botol-botol plastik gitu ya bisa juga mesen dan ini jadinya tuh premium banget kita mau masukin kesini nah ini kita mau masukin kesini jadi ini bagus banget kalau dikemasan seperti ini ini bisa dijual secara premium ya kita masukin dulu kesini oke banget ini ini jadinya banyak ya ini baru sebagian bang sobat jadiin masih ada lagi masih dua kali ini lagi jadi ini murah ya karena coklat dcc juga yang kita pakai itu cuma ngelapisin doang jadi itu banyak banget jadinya ini satu toples ini isinya sekitar 50 biji ya ini seperti ini kita tutup dan ini awet ya awet boba ini di apa namanya dijadikan seperti ini oke nah wow ini gak gampang rontok isiannya